Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ITMG dan Adaro ya di perdagangan kemarin saham ITMG dan Adaro gagal gagal ini ya hijau ya padahal sudah beberapa kali untuk ITMG ini sudah sudah break di Rp42.000 tetapi dia turun lagi dan akhirnya ditutup merah untuk saham Adaro ini Adaro juga ditutup merah padahal sudah hampir menembus resisten 3930 ya cuman Adaro ini kan resistennya harusnya ke 4000 ya tapi dia gagal terus kemudian balik lagi ke bawah ya di 3850 padahal secara isu saham-saham batubara ini kan naik semua nih temen-temen kecuali saham bumi ya saham bumi kanannya ada isu ini apa penambahan private placement ya penambahan jumlah sahamnya ya sehingga mungkin investor menganggap apa potensinya semakin kecil ya untuk profit di saham bumi ya karena jumlah lembar sahamnya semakin besar cuman ini untuk menutupi hutang bumi ya jadi bumi ini sebenarnya nanti hutangnya sudah dianggap lunas cuman jumlah saham lembar sahamnya jadi banyak indi positif heksa juga positif PT PA positif jadi saham-saham batubara ini yang positif ini MPAP juga positif yang negatif cuman ini aja ITMG dan Adaro kita lihat ITMG ya nah ITMG ini dibuka langsung naik temen-temen langsung gap up ya biasanya memang kalau gap up seperti ini itu ciri-cirinya sahamnya mau dibawa turun dulu ya temen-temen jadi kalau misalnya kemarin ada yang masuk di harga atas itu enggak masalah di hold aja kemungkinan nanti kalau ada pantulan bisa dijual atau memang saham ITMG ini ini kan saham yang bagus ya kalau mau hold sampai paling nggak bulan April itu kan sudah ada dividen 20 10% ya minimal ya perkiraan saya itu sekitar 10% ini lumayan cuman kalau mau menambah lagi tunggu ya tunggu kalau misalnya dia dibawa ke bawah lagi di 4800 ya teman-teman kalau mau dibawa ke bawah ya sama market meleker ya jadi kenapa ini dibawa turun nah ini analisisnya bisa macam-macam cuman biasanya ya temen-temen kalau saham itu bagus mau naik itu biasanya banyak yang mengambil margin ya pakai margin call eh pakai margin sehingga ketika itu mau naik ke atas lebih sudah untung ya sudah dijual akhirnya profit kita ingin begitu banyak yang jual sahamnya ternyata enggak naik lagi ya udah akhirnya turun Hai tapi kalau kita lihat seminggu ini ya seminggu masih di atas ya ini support kuatnya di 4900 teman-teman nanti kalau misalnya ini dibawa turun lagi ya bisa antri buy disitu dan mungkin ini enggak inilah Hai enggak bakalan tembus di sini ya kecuali ada isu yang negatif karena apa harga batubara ini udah masih masih naik lagi ya masih naik lagi terus kemudian targetnya dimana targetnya itu paling enggak di 43 600 atau 44.000 ya teman-teman soker-soker bisa tembus ke 45.000 hati harga sebelum Hai potensinya masih bagus nih saham ITM gini lah kalau lihat kita lihat satu tahun ini masih trennya masih bagus saham ADARU kita lihat nah daru ini terendah di 3850 support kuatnya di 3710 ya teman-teman tadi kalau kalau misalnya mau dibawa turun paling-paling ya dibawa ini di 3710 atau 3750 Hai ah jamin Hai atau yang pakai support yang kemarin hari kemarin di 3850 jadi bisa antri buy di 3850 ini Hai kalau nanti ada pantulan bisa naik lagi karena harga saham batubara ini cukup bagus ya Hai ini memang posisinya udah naik tinggi ya kemudian ada koreksi wajar Hai kemungkinan sana setelah ini akan lanjut jadi kalau misalnya dibawa turun di 3810 ya teman-teman 3810 nanti pasti biasanya mantul ini Hai sama daru ini isunya Hai biasanya mau bagi dividen di bulan Desember ya bagi dividen di bulan Desember tapi dengan kenaikannya yang sudah hampir berapa ini 3750 ke 3870 ini silahkan di pertimbangkan antara risiko dan benefitnya ya karena dividennya itu sekitar empat persen makasalah 160 ya sekitar lima persen empat sampai lima persennya Hai tapi secara eh ini apa dari awal tahun ini naiknya cukup tinggi ini ya seribu poin ya Hai kalau dari Januari 1600 ini dah Hai lidar ujad keri bulan Januari eh bulan November kemarin Hai naiknya sudah dua kali lipat ya teman-teman Hai sama daru ini cukup prospek ya kalau kita hold paling enggak untuk dua atau tiga tahun kedepannya Hai potensinya nanti gimana ya kita lihat indeks global dulu hari ini indeks global ini positif semuanya hari ini kemungkinan market juga positif harga batubara kita lihat hari ini harga batubara juga naik ya temen-temen ya di 3985.50 ya naik 2,87 persen ya untuk November tanggal 30 ya jadi seharusnya saham-saham batubara ini naik ya potensinya naik jadi kalau ada koreksi gini memang ya kita ini aja apa ambil apa itu efri down ya untuk nambah muatannya tapi kalau misalnya dibawa turun nah di titik-titik seperti itu tadi yang saya sampaikan teman-teman bisa antripay disitu kalau udah masuk ya sudah biarkan saja nanti paling enggak kalau misalnya udah kenaikan berapa persen itu kan bisa kita jual kecuali kalau sudah tembus dibawa ke bawah sampai tembus 10 ITMG tadi berapa 10 800 ya itu berarti kita sel dulu aja oke itu dulu teman-teman tetap gunakan money management ketat karena investasi saham ini sangat beresiko dan jangan mudah terpengaruh oleh isu-isu yang membingungkan ya malah kita membuat kita malah rugi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh